Sahabat SWP, apakah Anda pernah mendengar seorang penulis novel atau membaca novel sekitar serinya Narnia? Ya, C.S. Lewis adalah penulisnya. Dia pernah berkata begini, kita tidak pernah bisa mengubah masa lalu, tetapi kita bisa mengerjakan sesuatu yang hari ini kita kerjakan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik di masa yang akan datang. Menurut saya, apa yang disampaikan oleh C.S. Lewis ini cukup menarik, karena memang kita tidak pernah bisa mengubah masa lalu. Tetapi kalau kita hanya mengeluh, kok begini, kok begini, kok begini, kita tidak mengerjakan apa-apa. Tetapi ketika kita memberikan aksi yang nyata, sekarang ini, mungkin di masa yang akan datang, kita akan mendapatkan hasil yang lebih baik, perubahan yang lebih signifikan, perubahan yang kita harapkan. Dan itu yang jadi menarik, karena juga cocok dengan tema hari ini. Jadi, ya, kita akan bahas setelah yang satu ini. Seseorang pernah bertanya di Quora, pertanyaan kira-kira demikian, kira-kira seperti apa ya pendidikan di Indonesia dalam 10-20 tahun yang akan datang? Dan menurut saya, ini sebuah pertanyaan cukup menarik. Tetapi pertanyaan ini, itu ada dua sisi. Yang pertama adalah, jika kita melihat dari sisi pesimis dan dari sisi yang optimis. Karena orang yang optimis, itu akan berusaha atau menemukan peluang yang dapat dimanfaatkan, sehingga dia bisa mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Itu orang yang optimis. Tetapi, orang yang pesimis biasanya menganggap segala sesuatu itu adalah hambatan yang membuat dia tidak bisa maju lagi. Nah, pertanyaannya adalah, jika Anda mendengarkan atau mendapatkan pertanyaan tadi, tadi, seperti apa tuh kira-kira pendidikan di Indonesia 10-20 tahun yang akan datang? Jadi, Anda mau ambil sisi yang pesimis atau ambil sisi yang optimis, Anda tipe yang mana? Dan ini menjadi bagian yang cukup menarik, karena berhubungan dengan apa yang tadi disayangkan oleh si S. Lewis. Secara umum, orang berkata bahwa pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah. Saya jujur dengan hal ini. Tetapi, kalau kita mengatakan tanggung jawab pemerintah secara total, nah ini menjadi hal yang kita mesti pikirkan ulang. Kenapa? Karena pemerintah itu memang bertanggung jawab untuk mengatur, menginisiasi, mengatur regulasinya, mengatur mekanismenya, kurikulumnya, dan sebagainya. Dan masyarakat juga punya kontribusi. Kemudian, ketika sudah ada regulasi, sudah ada mekanismenya yang diatur, mungkin ada undang-undangnya, kalau PPDB ada aturannya, begitu ya. Running sekolah ini, menjalankan sekolah ini sudah ada rambu-rambunya, kira-kira begitu. Pertanyaannya adalah, apakah implementasinya ini sesuai dengan harapan pemerintah? Dan, kalau kita membaca dengan detil, di dalam undang-undangnya SISDICNAS, menurut saya, tidak sampai ke level sangat detik sekali. Sehingga, ada peluang-peluang di mana orang ini bisa berinovasi. Dan ini menjadi bagian yang menarik, yang kita bisa cermati. Tetapi, kalau kita bicara mengenai inovasi tadi, gitu ya, tanda petik, gitu ya, karena ada inovasi yang mengarah ke yang baik, ada inovasi yang mengarah ke yang negatif tadi, pertanyaan kembali lagi, bagaimana implementasi dari regulasi dan HH yang diatur pemerintah tadi di level masyarakat? Ini menjadi bagian yang penting yang akan kita bicarakan pada edisi kali ini. Berbicara di dalam undang-undang SISDICNAS, sebenarnya undang-undang ini tidak mengatur secara khusus tentang kelas akselerasi. Tidak ada. Tetapi, yang ada adalah kelas khusus. Dan, bagaimana sekolah mendefinisikan kelas khusus ini, bagaimana masyarakat mendefinisikan kelas khusus ini, menjadi bagian yang menarik, gitu ya. Karena setiap orang bisa punya interpretasi yang berbeda-beda. Karena cara mengartikan kelas khusus ini berbeda-beda, maka hasilnya juga berbeda-beda. Satu hal yang menarik adalah begini. Ketika ada kelas khusus, sekolah membuat kelas khusus yang namanya kelas akselerasi. Artinya, misalnya SMP yang harusnya 3 tahun bisa selesai dalam waktu 2 tahun. SMA yang harusnya 3 tahun dapat ditemukan dalam waktu 2 tahun, gitu ya. Pertanyaannya adalah, kenapa memilih jalur akselerasi yang seperti ini, gitu ya. Kelas khusus yang seperti ini. Kenapa tidak memilih kelas khusus yang, misalnya, sama-sama belajarnya 3 tahun, gitu ya. Tetapi, siswa itu bisa memilih mendalami mana, gitu ya. Yang diharapkan. Dan ini sudah pernah saya bahas dalam sebuah video terkait dengan kelas akselerasi tadi, ya. Link-nya ada di sini, gitu ya. Silahkan dicek lagi. Jadi, dalam video itu saya menyampaikan sebuah ide, sebuah pemikiran. Bahwa kelas akselerasi itu bukan hanya lebih singkat waktunya, gitu ya. Tapi ada kelas akselerasi yang lain, gitu ya. Yang diakselerasi itu bukan waktunya. Tetapi adalah kedalaman materi belajarnya. Sehingga dalam waktu yang sama, gitu ya. Seorang siswa yang punya minat di bidang imu ekonomi, misalnya. Maka dia bisa mendalami imu itu dengan lebih dalam lagi. Yang berminat di bidang apa? Fisika, misalnya. Bisa mendalami di fisika lebih dalam lagi. Dibandingkan dengan teman-temannya. Dan kemudian regulasinya, saya juga belum tahu. Ngomong baru ide saja, kok. Model kelas khusus yang dipilih tadi adalah kelas akselerasi. Dan kalau memberikan kemungkinan, lulus lebih cepat, lulus lebih muda usianya. Ini menjadi bagian yang menarik. Kenapa? Karena memang dalam observasi yang saya lakukan, masyarakat di Indonesia ini cukup bangga, gitu ya. Kalau, ih, anakku SMP 2 tahun, lho. Eh, anakku SMA 2 tahun, lho. Kita keadaan demikian. Dan parahnya, mohon maaf. Parahnya adalah, untuk masuk ke kelas akselerasi ini, hanya beberapa mata pelajaran yang diperhitungkan. Artinya, tidak semua mata pelajaran ini diperhitungkan. Jadi, rata-rata yang diperhitungkan adalah berhubungan dengan hitungan. Matematika, fisika, kimia, dan bahasa asing rata-rata. Sehingga, buat siswa yang memang unggul di bidang ini, maka mereka bisa melinggang masuk ke kelas khusus tadi. Walaupun, gitu ya, sejarahnya, mohon maaf, ceblok, gitu ya. Imi ekonominya juga parah, begitu. Dibandingkan dengan teman yang lain, gitu ya. Yang punya analisis sosial cukup bagus. Yang punya analisis secara ekonomi cukup bagus. Tetapi, lemah di dalam fisika, misalnya. Tidak bisa masuk ke kelas akselerasi. Kenapa? Karena kriterianya tidak masuk. Dan, ini menjadi satu pertanyaan besar, gitu ya. Apakah kita memang sudah demikian, apa ya, tidak adilnya begitu? Sehingga, kita menempatkan mata pelajaran ini. Bukan pada level yang sama. Tapi, berbeda. Sehingga, itu juga yang membuat orang itu berpikir bahwa kalau dia jagoan matematika, tapi tidak jago olahraga, tidak piawai di bidang seni, tidak masalah, gitu. Tetapi, kalau jahanya jagoan di olahraga, bagus di seni, tapi kurang di fisika, matematika, kuranglah. Kira-kira demikian. Dan, ini menjadi sebuah keperhatinan buat saya, saya pribadi. Kenapa? Karena, kita tidak mengharga anak sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan bakatnya, sesuai dengan apa yang dia bisa kerjakan yang terbaik. Satu hal penting yang kita mesti perhatikan adalah, kelas akselerasi ini, itu secara umum tidak mengakomodasi pertumbuhan mental. Maksudnya, hanya fokus pada perkembangan akademik. Pokoknya, otaknya dipacu. Saya yakin bisa. Tapi, pertumbuhan mentalnya ini tidak pernah diperhatikan secara khusus. Dan, ketika kita bicara tentang mental ini, maka sebenarnya, ada hal-hal yang bisa dikontribusikan oleh masyarakat. Kalau kita bicara tentang situasi masyarakat saat ini, ketika kita melihat orang buang sama sembarangan, kemudian melanggar lalu lintas juga dengan rasa tidak ada polisi, seperti itu. Maka, kita ini punya sesuatu yang kurang. Artinya, pada waktu kita bicara tentang akademik, bagus. Tapi, secara sosial, secara mental, kok jadi begini? Karena memang ada kontribusi-kontribusi yang masyarakat perlu kerjakan. Saya kok yakin bahwa di sekolah, siswa pasti belajar sikap mental yang positif. Antri, buang sama di tempatnya, taat aturan, begitu ya. Pasti mereka belajar. Tetapi, apa yang terjadi? Di luar sekolah, ketika mereka keluar dari sekolah, ketika mereka ada di rumah, Apakah, gitu ya, anak-anak ini juga melihat implementasi nyata itu di sekitarnya? Kalau enggak, ya percuma. Jadi, sebenarnya ada sebuah kolaborasi menarik yang kita bisa perhatikan antara sekolah dan masyarakat. Sekolah mengajarkan nilai mental positif, dikerjakan di sekolah, gitu ya. Masyarakat menguatkannya, gitu. Dalam sebuah video, terkait dengan sekolah plus, gitu ya. Ini link-nya. Kita bisa memperhatikan bagaimana kolaborasi ini akan membentuk siswa-siswa yang, apa ya, Bukan hanya, bukan hanya mampu secara akademik, bukannya akademik bagus. Tetapi, secara mental juga bagus. Secara sosial juga bagus. Kenapa? Karena ada kontribusi. Karena ada kerjasama. Kolaborasi antara sekolah dan masyarakat. Dan itu yang saya nantikan. Kembali ke pertanyaan yang semula tadi. Bagaimana pendidikan di Indonesia 10-20 tahun yang akan datang? Menurut saya, mau ganti sistem pendidikannya pakai adopsi, gitu ya. Memodifikasi dari negara manapun. Kemudian mau pakai kurikulum yang katanya terbaik di dunia sekalipun, gitu ya. Mau ganti menteri berapa kali. Mau ganti presiden berapa kali. Tetapi kalau kita tidak melakukan perubahan-perubahan yang signifikan Di dalam implementasi pendidikan di Indonesia, tidak ada hasilnya. Jadi saya sampaikan. Ketika sekolah ini sering disalahkan karena tidak mengajarkan mental positif, gitu ya. Padahal mengajarkan seharusnya. Tapi masyarakat ya abai, gitu ya. Ya, masyarakat kan sudah membayar ruang sekolah. Nah, itu yang salah, gitu ya. Sehingga dalam video sekolah pesadi, gitu, saya juga mengingatkan, gitu. Bahwa ada semacam kolaborasi yang dapat dikerjakan. Saya kok yakin ketika sekolah dan masyarakat ini berkolaborasi Untuk mendidik siswa, anak-anak ini menjadi pribadi yang secara mental sehat, Secara sosial juga sehat, gitu ya. Maka hasilnya akan jauh lebih baik. Dan saya kok yakin bahwa dalam 10-20 tahun yang akan datang, ketika kita mengerjakan ini, Maka kita akan melihat, gitu ya. Kita akan panen, gitu ya. Generasi yang peduli secara sosial. Generasi yang sehat mentalnya. Generasi yang mau antri. Generasi yang tak aturan. Generasi yang buah sewar di tempatnya, gitu ya. Generasi yang menghargai orang lain, dan seterusnya. Sekarang ini kan nggak ada seperti itu. Kalau ada pun sedikit, saya bilang. Mohon maaf buat yang merasa, wih saya tertip kok, gitu. Ya, saya menghargai, gitu. Tetapi cukup banyak, gitu ya. Cukup banyak hal-hal di masyarakat yang kita amati itu nggak teratur. Tidak menghargai orang lain. Kenapa? Karena situasi masyarakat ini tidak memberikan contoh. Tidak memberikan teladan buat hal-hal yang diadakan di sekolah. Dan ini menjadi sebuah keprihatinan yang amat dalam buah sehat-sehat pribadi. Mungkin kita tidak mengubah sistem pendidikan. Karena menurut saya, pendidikan di Indonesia tidak beda jauh-jauh kok dengan yang dikerja di negara maju. Mungkin kita tidak melakukan banyak perubahan di dalam kurikulum. Tetapi sebenarnya, ada sebuah peluang yang kita bisa manfaatkan. Yaitu dada teknologi. Dalam sebuah video terkait dampak teknologi di dalam pendidikan, gitu ya, di semua level. Ya, ini link-nya di sini. Saya pernah bahas hal-hal seperti ini. Bagaimana teknologi ini berdampak pada guru. Teknologi tidak akan menggeser posisi guru. Tetapi mengubah peran guru. Bagaimana teknologi ini mengubah cara belajar. Bagaimana teknologi ini membuat proses persiapan guru menjadi lebih efisien. Bagaimana teknologi ini menolong cara mengajar. Ada banyak hal yang kita bisa manfaatkan dari teknologi-teknologi yang sudah berkembang saat ini. Dan saya kok yakin bahwa perkembangan teknologi yang kita bisa manfaatkan ini akan memberikan dampak yang luar biasa ketika kita menggunakannya dengan bijak. Saya setuju bahwa teknologi itu seperti dua sisi mata uang. Seperti pedang permata dua, gitu. Bisa sisinya positif kalau dipakai dengan baik. Bisa jadi negatif kalau tidak dipakai dengan baik, gitu. Terus, kenapa kita pilih yang negatif? Pilih yang positif aja dong, ya. Sehingga ketika kita mengimplementasikan dalam sistem pendidikan, maka kita akan mendapatkan hasil-hasil yang maksimal, hasil yang lebih baik lagi. Yang mungkin, gitu ya, buat orang yang presimis, ya, 10-20 tahun lagi Indonesia, samalah, gitu. Tapi saya yakin ketika kita menggunakan teknologi dengan bertanggung jawab untuk mengembangkan pendidikan, 10-20 tahun lagi kita akan mendapatkan hasil yang berbeda. Mungkin Anda di antara sahabat-sahabat yang berpikir bahwa, ya gimana saya bisa berkontribusi? Saya kan bukan guru, seperti itu. Tadi saya sampaikan dalam video Sekolah Plus bahwa kontribusi dari masyarakat itu bisa beragam, gitu ya. Jadi, berkontribusi dalam pendidikan yang lebih baik di 10-20 tahun yang akan datang, itu bukan hanya terbatas di sekolah, terbatas menjadi guru, terbatas orang yang terlibat dalam area pendidikan. Tidak, tapi masyarakat luas bisa menghargai ini. Contoh, bagaimana masyarakat orang tua khususnya menghargai profesi guru? Susah loh, gitu ya. Guru itu katanya pekerjaannya mudah. Sungguhan, yakin. Coba deh jadi guru yang belum jadi guru. Pasti akan merasakan betapa penuh tantangannya. Ada, ya namanya pekerjaan pasti ada tantangannya, ada kesulitannya. Tetapi cukup banyak orang yang meremehkan, katanya guru itu gampang. Saya tidak yakin dengan itu, gitu ya. Kemudian, bagaimana kita mengubah pola pikir kita tentang nilai? Ada cukup banyak, semua diukur dari nilai, begitu. Sehingga siswa ini tidak memikir begini. Ngapain belajar? Nyontek saja. Yang penting kan nilainya bagus, seperti itu. Bagaimana masyarakat melihat sistem ranking, misalnya. Kalau kita perhatikan, si ranking ini jadi perbincangan selalu. Kenapa? Kita tanya, kamu ranking berapa, gitu. Atau kalau pertemuan orang tua, atau kumpul keluarga, kadang ngomong, weh, anakku ranking kedua. Weh, anakku rankingnya satu. Lima tahun berturut-turut, dan seterusnya. Apakah ranking ini menjadi bagian yang penting? Menurut saya, gitu ya, ranking ini bukan sesuatu yang patut kita banggakan. Kenapa? Karena buat saya, ranking ini memotivasi siswa untuk ahli dalam semua bidang. Sesuatu yang tidak mungkin dikerjakan. Kemudian, masyarakat ini berasumsi, apa kan berasumsi? Persepsi kecerdasan, gitu ya, di masyarakat, itu berhubungan dengan bahasa asing, matematika, fisika, kimia. Nah, that's it. Itu aja, gitu ya. Sedangkan, mereka yang, apa ya, piyawai untuk menggunakan, apa ya, kemampuan logiknya secara sosial, tidak dihargai. Mereka yang piyawai menggambar, piyawai menulis, tidak dihargai, gitu. Tidak dibilang sebagai orang yang cerdas kira-kira demikian. Ketika masyarakat ini mengubah pola pikiran kecerdasan, saya juga yakin bahwa ini memberikan kontribusi yang luar biasa buat pendidikan di 10-20 tahun yang akan datang. Jadi, kalau hanya duduk diam, gitu ya, menunggu orang lain mengerjakan, menunggu ada pihak lain yang duluan mengerjakan, dengan alasan, tidak ada yang mulai kok, seperti itu, ya, ya memang, jadi pesimis, seperti itu. Tetapi, saya yakin bahwa pemerintah dalam bantuan sekolah menantikan kontribusi dari masyarakat, menantikan urutan tangan dari masyarakat untuk ikut bersama-sama membangun sistem pendidikan, bukan, membangun pendidikan yang lebih baik, membangun suasana masyarakat yang lebih baik terkait dengan siswa, memberikan atmosfer buat siswa untuk belajar dengan lebih baik di secara sosial juga, dan menjadi bagian yang penting, gitu. Kenapa? Karena, sekali lagi, masyarakat itu menjadi sebuah laboratorium praktek buat siswa ini, ketika mereka mendapatkan teorinya di sekolah, di mana prakteknya, prakteknya ada di laboratorium, di mana di masyarakat, seperti itu. Pertanyaan yang penting adalah, siapkah Anda menjadi bagian masyarakat yang berkontribusi untuk pendidikan di Indonesia? Siapkah Anda sebagai warga masyarakat memberikan, mengelurkan tangan Anda untuk mempersembahkan sebuah pendidikan yang lebih baik dalam 10-20 tahun yang akan datang? Jawaban ada di tangan Anda, dan dengan ini pula, saya mengakhiri materi hari ini. Semoga bermanfaat buat seperti ini semua, semoga bermanfaat, bisa menginspirasi, semoga bisa memberikan, menggelitik, gitu ya, menggelitik sedikit untuk kita bisa berpikir. Sampai jumpa. selamat menikmati.